Yang menarik, dok, fase keempat dan kelima. Jadi, banyak yang saya lihat, orang kalau merasa ginjalnya sudah terganggu, dia masuk ke forum-forum diskusi. Di dalam situ kan yang kebanyakan fase lima semua, yang sudah cuci darah. Apa yang dianjurkan oleh orang-orang ke fase lima itu sangat bertolak belakang untuk pasien-pasien fase empat. Selamat sore, Dr. Eric. Apa kabar? Selamat sore, Dr. Tony. Kabar baik. Dok, kita hari ini akan berbicara tentang masalah ginjal. Dr. Eric pernah nulis banyak tentang sakit ginjal dan banyak berkecimpung di masalah ginjal ya, dok. Sebelum kita mulai perbincangan kita, saya minta Dr. Eric memperkenalkan diri dulu, dok. supaya semua penonton ini mengerti siapa Dr. Eric dulu. Silahkan, dok. Makasih ya, Dr. Tony. Jadi, saya ini salah satu yang sering mengikuti aktivitas dokter ya, di TikTok, di YouTube. Saya salah satu yang boleh dibilang. Cukup menarik ya, topik-topik yang dibawakan gitu ya. Nah, kenapa kemudian saya tertarik dengan bidang ginjal? Sebenarnya begini, dok. Saya sih kan dokter, jadi tertariknya sih di kesehatan semuanya. Itu ya, dok ya. Cuma, memang saya sudah lama menekuni bidang ginjal ini karena saya merasa kalau seseorang ini sudah kena sakit ginjal, kena gagal ginjal, dia itu tidak bisa seperti orang lain ya, yang sakit mungkin tiba-tiba mati atau tiba-tiba sembuh ya. Di penyakit ginjal ini, kalau sudah cuci darah itu bertahun-tahun akan seperti itu. Istilahnya, tidak akan bakal sembuh. Nah, dia harus selalu berusaha untuk menyesuaikan keadaan dirinya. Oke dok, saya potong dulu. Sakit ginjal kan belum tentu gagal ginjal kan dok? Sakit ginjal kan macam-macam permasalahannya. Dan jika semua sakit ginjal itu gagal ginjal. Betul, kak? Jadi gini, dok. Sorry ya, dok ya. Ginjal itu kita bagi dua, akut sama kronis. Oke. Jangka waktunya kalau dia terjadi tiga bulan, itu disebut akut. Tapi kalau dia prosesnya itu sudah bertahun-tahun, itu namanya kronis. Akut kan kita tahu, kemarin itu bisa karena dehidrasi, bisa karena keracunan. Kemarin kan yang obat itu dokter ikut ya? Yang sirup-sirup yang di Indonesia itu ya dok ya? Iya, saya pernah. Itu contohnya akut. Nah, akut ya. Jadi dia bisa sembuh. Mungkin ya bisa cuci darah satu dua kali atau sembuh. Atau nggak usah cuci darah gitu ya. Mungkin aja. Bisa juga meninggal. Bisa juga nggak sembuh. Kalau kita terlambat untuk menanganinya ya. Yang agak seru itu yang kronis, dok. Oke dok, sebelum kita bahas yang kronis, akut penyebabnya apa kira-kira dok? Kalau akut bisa karena batu ginjal. Batu ginjal. Itu kronis atau akut? Itu kalau dicuekin jadi kronis. Atau dehidrasi. Yang paling sering kan mungkin dehidrasi ya? Atau makan obat keracunan. Atau keracunan. Keracunan obat seperti yang kemarin itu, yang di Indonesia yang sempat heboh minum sirop ya. Mengandung belikol apa itu ya. Itu yang akut. Jadi kalau akut itu parah, tapi kemungkinan bisa sembuh. Kalau tidak diobati dengan baik, bisa menimbulkan sakit ginjal kronis. Atau meninggal. Atau meninggal. Penyebab sakit ginjal kronis itu apa beda dengan akut? Atau selalu akut dulu baru kronis? Atau langsung bisa kronis secara... Ada juga yang kronis. Contohnya penyakit diabetes. Penyakit diabetes, kemudian penyakit darah tinggi. Kemudian kalau yang sering nih, saya temui orang yang minum penambah, minuman penambah energi. Atau yang lain-lain. Ya bisa sih mungkin minum itu, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Ada orang yang sehari-hari mungkin karena kerjaan dia buru ya, driver gitu ya. Jadi dia selalu mau minum itu supaya badannya seger. Bisa berakibat gagal ginjal kronis gitu ya. Sebelum orang terkena gagal ginjal kronis, ada nggak tanda-tanda seseorang menuju ke gagal ginjal kronis? Tandanya apa? Ada nggak tanda-tanda? Jadi tadi yang dokter katakan, dari 1 sampai 5 ya dok ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5. Stadium 5 itu kan mesti cuci darah. Stadium 4 disebut pra-cuci darah, predialisis. Sayangnya nih, stadium 1, 2, 3 itu nggak ada tandanya dok. Oke. Nggak ada tandanya sama sekali? Orang bisa aja bekerja seperti biasa kalau sampai dia udah stadium 4. Oke, sehat, sehat walafiat. Kelihatannya sehat walafiat. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak sakit sama sekali? Nggak ada. Cepat itu juga nggak ada? Nggak, nggak. Kecuali orang itu mau medical check-up, periksa lab. Oke. Screening? Iya. Biasanya orang yang ketemu di stadium awal itu karena screening, bukan karena lelah atau apa-apa. Kalau dia udah stadium 4, baru dia merasa mungkin mual, capek, gatal-gatal, agak bengkat dikit-dikit, tapi nggak sampai mengganggu banget. Oke. Bedanya stadium 1, 2, 3 apa dok? Itu dari nilai yang kita sebut GFR, glomerulus filtration rate. Itu ada ukuran berdasarkan ureum kreatinin, tinggi badan, dan usia. Itu ada rumusnya. Dari nilai situ, dokter bisa menentukan dia udah stadium berapa. Oke. Tapi bedanya selain itu? Kenapa dibedakan 1, 2, 3? Penanganannya dok? Misalnya kalau 1, diapain? 2, diapain? 3, diapain? Kalau 1-3, sebenarnya kita harus waspada sebagai pasien misalnya. Harus hidup sehat, ngurangi tidur yang kemalaman, ngurangi minum yang tidak baik untuk kesehatan. Tapi yang perlu diperhatikan pada 1-3, kita harus mengobati penyakit yang ada. Contohnya, kalau dia punya diabetes, harus diobati. Kalau punya hipertensi, harus diobati, dan lain-lain. Tapi dia hidup normal saja. Jangan dulu terlalu takut dengan ginjalnya. yang penting hidup normal dan hindari faktor-faktor yang menyebabkan itu. Tadi kan saya bilang batu ginjal. Ada satu lagi dok, infeksi saluran kemi. Itu yang sering dicuekin orang atau jarang minum. Itu juga hal-hal yang bisa menyebabkan. Nah, itu 1-3 ya dok? Nah, perbedaannya apa dok? 1-2-3. Perbedaan 1-2-3. Apa? Dari laboratorium saja? Laboratorium. Tapi kenapa dibedakan? 1-2-3 kalau cuma laboratorium saja. Konsekuensinya? Prognosis? Atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Tapi di situ yang dokter tekankan hidup seperti biasa dengan gaya hidup sehat. Menghindari namanya comorbid ya dokter. Co-factor ya. Itu harus diobati. Dari situ kita bisa lihat progresnya ya. Faktor risiko yang paling besar terjadinya kronik kidney disease atau penyakit ginjal kronis adalah diabetes dan tekanan dada tinggi. Bener, Kak? Ya. Ya. Bisa. Kalau seseorang tidak ada diabetes, tidak ada tekanan dada tinggi, orang tidak ada comorbid ini, berapa kemungkinan seseorang itu bisa terkena gagal ginjal kronis? Kalau minum teratur, jaga pola hidup, makanan, tidak melakukan yang aneh-aneh, berapa persen? Mungkin nggak terkena gagal ginjal kronis? Sangat kecil sekali ya dokter. Sangat kecil sekali. Banyak juga orang tua yang ginjalnya memang GFR-nya sudah tidak terlalu tinggi, tapi nggak sakit gitu loh dokter. Oke. Jadi GFR ini, glomerular filtration rate ini akan menurun dengan usia, dengan waktu. Betul ya? Ya. Misalnya kita hidup, umur kita panjang sekali, semua orang akan terkena gagal ginjal kronis. Enggak. Enggak selalu. Enggak selalu. Tapi kalau ini menurun terus, kan suatu hari kan... Ya tapi kecepatan menurunnya kan nggak sampai menghabiskan semua fungsi ginjal. Menurun, tapi nggak sampai total habis. Sampai harus sakit. Tapi cukup untuk sampai usia sekarang lah. Ada ekspektansi orang-orang sampai sekarang. Ada kan orang, kalau sering saya lihat 100 tahun masih normal ya. Kalau dia udah nggak kencing kan, berarti dia udah sakit ginjal. Tapi kalau 100 tahun masih normal, berarti kan sehat gitu ya. Kenapa orang yang terkena diabetes itu bisa terkena gagal ginjal kronis? Diabetes itu kan? Dia bilang diabetes itu disebut mother daripada banyak penyakit ya. Ibu dari penyakit ya. Nah dia karena gula itu merusak jaringan-jaringan tubuh, termasuk merusak daripada nephron atau sel-sel ginjal gitu dok. Begitu, itu yang dirusak. Dan akhirnya, kalau hypertension, tekanan darah tinggi bagaimana? Sama, dia juga kan merusak dari struktur-struktur yang di dalam ginjal itu. Bagaimana tekanan darah tinggi kok bisa merusak? Di dalam ginjal kan ada semacam saluran-saluran kencing kan? Nah itu kalau tekanannya tinggi, itu bisa lama-lama jadi kurang berfungsi saluran-salurannya. Saluran darah maksudnya? Bukan. Saluran pembersihan. Jadi ginjal itu kan fungsinya menyaring darah dan mengeluarkan metabolisme dan air. Jadi di dalam ginjal itu darah masuk, kemudian yang dikeluarkan adalah air dan hasil-hasil metabolisme. Itu dalam bentuk jaringan kecil namanya nephron. Iya. Tapi yang tekanan darah tinggi kan mempengaruhi saluran darahnya, bukan saluran kencingnya. Saluran nephronnya juga. Di dalam nephronnya itu. Saluran darahnya yang terpengaruh oleh tekanan darah. Iya. Saluran tempat pembuangan metabolisme tubuh. Jadi kalau tekanan darah tinggi, semakin cepat nephronnya, semakin cepat rusak. Betul. Dan bisa dibalik juga, selain tensi merusak ginjal, ginjal yang rusak juga meningkatkan tensi. Jadi kayak fisiose cycle. Tensi merusak ginjal, ginjal meningkatkan tekanan darah, begitu terus kan. Tambah lama, tambah merusak. Betul. Bisa sendiri-sendiri, bisa digabung gitu loh dok. Dok, bagaimana ada nggak cara yang mudah dan murah supaya orang yang sehat tidak terkena sakit ginjal atau tidak mengalami sakit ginjal kronis? Cara mudah dan murah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi begini, sebenarnya yang perlu ditekan, adalah betapa orang itu sangat berbahaya kalau sudah cuci darah. Itu dok. Tetapi, untungnya sakit ginjal itu bisa dicegah dok. Seperti yang dok tertanya kan. Jadi kita bisa hidup sehat, minum yang cukup, istirahat cukup, mengurangi hal-hal atau makan-makanan yang banyak mengandung pengawet, atau sat-sat energi, penambah energi, dan lain-lain. Kemudian aktif berolahraga, itu gaya hidup sehat saja dok. Dan kalau di Indonesia, kurangi jamu-jamuan atau herbal-herbal yang tidak jelas. Terlangsing tubuh. Oke. Ulang lagi dong. Nomor satu apa? Nomor satu? Nomor satu? Cara mudah dan murah. Nomor satu, hidup dengan hidup sehat ya. Banyak minum, dua liter minimal. Minimal dua liter, oke. Itu nomor satu? Ya. Kedua, mengurangi junk food dan minuman yang untuk menambah energi. Penambah energi ya. Oke, oke. Segala macam? Segala semuanya. Ya mereknya kan banyak. Tapi ya boleh lah kalau dok mau minum satu-dua kali, tapi bukan jangan jadikan itu kebiasaan. Kalau minum vitamin gitu. Vitamin. Nah, vitamin, ya sebaiknya sih kalau vitamin memang mesti diskusi sama dokter ya. Karena ada juga vitamin yang sebenarnya kita nggak butuh, cuma sekarang kita tahu promosinya kan gila-gilaan ya. Minum ini, minum ini, minum ini. Padahal belum tentu kita butuh. Kalau vitamin itu tidak terlalu, artinya dosisnya aman, tidak cepat menyebabkan toksik sih, nggak apa-apa. Tapi kalau dosis toksiknya kecil, ya akan kena juga gitu loh dok ya. Oke, oke. Range toksiknya ya, seperti itu. Itu vitamin. Sebaiknya memang berkonsultasi dahulu dengan dokter. Oke. Dua, tadi hidup sehat, minum yang cukup 2 liter sehari. nomor 2, jangan banyak minum obat atau minuman energi. Ketiga, ini berhubungan dengan yang sekarang lagi trend dok. Kosmetik, baik yang dioles maupun yang diminum, yang kita tidak jelas komposisinya. itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal, selain gangguan liver ya. Itu yang memberikan dokter atau bukan? Kosmetik. Itu beli sendiri. Beli sendiri. Bukan yang dari dokter. Dua, biasanya. Saya sih banyak ketemu dok di praktek. Korban-korban dari sosial media yang datang. Bukan yang tambah sembuh, tambah hancur. Tetapi yang jualnya selalu ngomong begini, oh itu hancur lagi detok. Jadi nggak apa-apa tuh mukanya merah. Nggak apa-apa mukanya beruntusan. Itu lagi detok. Pakai aja terus. Waduh. Padahal itu adalah tanda gagal. Itu biasanya kan isinya logam berat, kan? Iya, iya, iya. Yang kita tidak tahu. Mereka hanya berdasarkan testimoni. Iya, iya. Yang testimoni-nya kita nggak tahu. Dibikin sama pasien beneran atau pasien yang diendorse. Betul. Kok masih boleh beredar dok? Saya nggak tahu ya dok. Oke, berikutnya. Cara mudah dan murah berikutnya untuk menghindari sakit gijal. Ya itu istirahat cukup. Ini adalah prinsip-prinsip hidup sehat seperti biasa dok. Sama kalau kan nggak semua orang sehat. Semua ya dok. Ada orang yang mempunyai penyakit-penyakit hipertensi diabetes, itu yang harus selalu dikontrol. Dan mungkin paling penting medical check up dok. Oke. Bagaimana dengan minum obat-obatan anti nyeri? Anti nyeri kan ada beberapa yang merusak gijal. Dan biasanya itu resep dokter kan dok? Iya. Tetapi di Indonesia kan nggak begitu. Iya. Teman yang ngomong. Langsung. Kalau saya nyeri ini, kasih ini. Oh minum ini. Ya itu yang bahaya dok. Tetapi saya nggak bisa bilang anti nyeri bahaya. Karena itu kan resep dokter dok. Bahaya kalau tidak digunakan sesuai dengan resep dokter. Gitu loh dok. Iya. Oke. Kalau beli sendiri tanpa resep dokter, itu bahaya. Ada obat yang anti nyeri yang bisa beli sendiri kan? Tapi kan ada ditulis itu. Hanya batas tiga hari. Gitu loh. Oke. Itu pasti udah diperiksa oleh Bepom. Itu aman. Tapi untuk tiga hari. Sekarang susah dok. Tapi kan untuk tiga hari. Tapi susah dok sekarang. Betul. Tapi amannya kan untuk tiga hari. Tapi kadang-kadang orang minum terus tiap hari berbulan-bulan dan tidak dalam pengawasan dokter. Betul. Kalau sudah terjadi gagal ginjal fase keempat dan kelima, itu tidak bisa diperlukan. Tidak bisa dibalikin lagi ke normal ya? Dari satu ke dua, dua juga udah nggak bisa balik. Nggak bisa. Oke. Cuma, saya dengar di satu rumah sakit di Indonesia, mereka lagi riset, maksimal tiga bisa naik ke atas, bisa jadi dua. Tapi ini lagi riset dok. Ada terapi khusus. Kalau sudah fase kelima, itu harus cuci darah atau cangkok. Yang menarik dok, fase keempat dan kelima. Keempat dan kelima. Menariknya gimana? Itu adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Maksudnya bagaimana dok? Jadi, banyak yang saya lihat, orang kalau merasa ginjalnya sudah terganggu, dia masuk ke forum-forum diskusi. Di dalam situ kan yang kebanyakan fase lima semua yang sudah cuci darah. Apa yang dianjurkan oleh orang-orang fase lima, itu sangat bertolak belakang untuk pasien-pasien fase empat. Contohnya, protein. Konsumsi protein orang yang di fase empat itu harus dibatasi. Sedangkan 0,8 mg per kilogram berat badan. Sedangkan di fase lima, itu bisa 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi, kan sudah beda menunya. 1,2 gram per kilogram berat badan. Konsumsi protein. Lebih dari orang normal. Orang normal kan cuma satu. Gram per kilogram. Gram per kilogram berat badan. Jadi kalau 60, dia mesti minum 60 gram protein. dia makan dalam sehari, bukan sekali makan. Terus ada lagi yang bertolak belakang? Kalsium. Pada orang-orang yang fase empat, ada dokter yang memberikan kalsium. Tetapi pada fase lima, itu kalau fase empat, kalsium untuk kebutuhan kalsium badan. Tapi kalau fase lima, diberikan kalsium untuk mencegah fosfatnya berlebihan dalam tubuh. Jadi ini diusahakan kalau fase lima, itu kalsiumnya sedikit sekali. Bahkan kalau ada obat yang bisa menurunkan fosfat tanpa kalsium, lebih bagus itu. Beda dengan fungsi kalsium pada fase empat. Karena mereka berdiskusi di dalam satu tempat diskusi, kadang-kadang si orang yang fase empat ini ikut-ikutnya sama fase lima. Padahal itu salah kalau menurut saya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Tergantung fasenya, fase berapa. Betul. Itu yang harus dijelaskan. Jadi, lebih baik mengikuti anjuran dokter. Betul. Kalau fase lima sudah lebih enak, dokter. Bagaimana enaknya? Makannya sudah nggak terbatas lagi. Dalam tanda kutip ya. Bisa makan semua. Kalau yang paling menderita itu fase empat. Dan itu bisa puluhan tahun. Tekanan dana tinggi diabetes tetap harus dijaga dengan baik. Banyak pasien diabetes yang bisa menurunkan obat diabetesnya saat cuci darah. Jadi cuci darah itu mengurangi gula darah. Begitu juga hipertensi. Nggak semua ya. Ada hipertensinya jadi terkendali setelah dia cuci darah. Oke, menarik. Menarik sekali. Jadi kalau sudah fase lima ya, pilihannya cuci darah atau cakok gijal? Atau CAPD namanya. CAPD. CAPD. Cuci perut. Iya, cuci perut. CAPD peritoneal dialisis. Atau HD, hemodialisis, atau CAPD. Atau transplantasi. Transplantasi. Kalau sudah cuci darah, diabetesnya bisa lebih baik. Kalau cuci darahnya itu teratur dan adik kuat ya namanya. Itu sebagian besar, nggak semua ya. Ada yang bisa diabetesnya terkendali, hipertensinya terkendali. Jadi lebih nyaman hidupnya. Oke, dokter. Erik, terima kasih banyak atas waktunya dan atas sharingnya tentang ginjal, tentang penyakit ginjal, bagaimana cara menghindari sakit ginjal. Ini adalah informasi-informasi yang sangat berguna. Saya percaya banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini, dok. Supaya kita bisa hidup sehat dan diterhindar dari sakit ginjal. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang nonton perbincangan kita malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen atau ada komen apapun, silahkan tulis di komen. Dokter Erik, kalau bisa, tolong bantu menjawab dok. Saya dokter Tony Stiobudi. Kita akhiri perbincangan kita malam hari ini dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!